Tim Sargabungan mengevakuasi 4 orang tewas yang terjebak dalam sumur sedalam 8 meter di kampung Panahekan, Desa Gasol, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Rabu 6 Maret 2024. Keempat warga ini diduga tewas akibat menghirup gas beracun di dalam sumur. Ketua RW02 Desa Gasol, Deni Hamdani, mengungkapkan kejadian tersebut berawal ketika pemilik sumur Hada 38 tahun hendak membenarkan mesin air yang berada di depan rumahnya. Diceritakannya Hada yang ketika itu ada di atas sumur diduga menghirup gas beracun dari dalam sumur lalu lemas dan terjatuh ke dalam sumur. Lebih lanjut Deni mengatakan saat itu warga lainnya yang bernama Jajang sempat melihat Hada dan hendak menolongnya. Namun naas Jajang ikut terjebak ke dalam sumur dengan kedalaman 8 meter tersebut. Deni mengatakan empat orang yang terjebak di dalam sumur diketahui oleh warga yang tengah berada di sawah. Saat melihat keempatnya di dalam sumur warga langsung meminta pertolongan warga lainnya lalu melapor ke RW02 yang selanjutnya dilaporkan ke pihak kepolisian. Saudara saksi langsung melapor ke pihak kepolisian dan pihak kepolisian langsung berkoordinasi dengan dari Basarnas terus BBBD dan DERKAR terus dari pihak TNI langsung berkoordinasi dan menuju lokasi TKP. Diketahui saat kejadian keempat orang yang terjebak di dalam sumur menurut warga sudah meninggal. Hal ini karena posisinya yang sudah tengkurap dan kepalanya menghadap bawah. Sementara itu Kepala Unit Sarci Anjur Muhammad Andika mengatakan petugas gabungan berhasil mengevakuasi Didin alias Idin. Andika menambahkan proses evakuasi dihentikan sementara untuk kembali mengisi alat pernapasan bertekanan udara. Selanjutnya setelah alat-alat telah siap petugas gabungan kembali berupaya mengevakuasi tiga jenazah yang berada di dalam sumur. Petugas gabungan kemudian menggunakan mesin pompa air untuk menguras air di dalam sumur tersebut. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.